Aku padamu, Pak Guru, sebuah novel karya Ansarsiri, Bab 1, Guru Baru Jamret, tolong, tolong, tolong Cendana teriak sekencang-kencangnya, mengabaikan luka di siku karena terbentur di asfal Pulang pergi sekolah, Cendana selalu lewat di jalan itu, dan belum pernah kenapa-kenapa Tapi pagi ini tiba-tiba saja lelaki bertubu tinggi kurus, menarik paksa atas lempangnya, hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda Belum sempat Cendana menyingkirkan sepeda yang kini menimpa tubuhnya, si penjamret sudah tidak terlihat Hal itu membuat gadis berseragam putih abu-abu itu panik, terlebih setelah teringat benda penting di dalam tas biru pucat kesayangannya itu Cendana mengedarkan pandangan, berharap seseorang memberikan pertolongan Namun sepagi ini, jalanan masih lengang, dan pergerakan penjamret itu teramat gesit Cendana mulai menangis, rasanya terlalu berat untuk mengikhlaskan tas beserta isinya itu hilang begitu saja Ia ingin mengejar, tapi selain berbahaya, ia sama sekali tidak tahu harus mengejar ke arah mana Dalam sedut sedang, pemilik tai lalat di dekat bibir itu bangkit beserta sepedanya Ia membersihkan sisi kiri tubuhnya yang berdebu karena jatuh terbaring dalam posisi menyamping Ia melirik darah segar yang menghiasi luka di situnya sebelum mulai berjalan menuntun sepedanya Ia memilih tidak mengendarainya dalam kondisi masih shock Setelah beranjak beberapa meter dari posisi jatuhnya tadi Langkah cendana dihadang oleh seorang cowok yang tiba-tiba menghentikan sepedanya dengan posisi melintang Karena baru saja menjadi korban kejahatan, wajar jika cendana tersentak hingga mundur beberapa langkah Jangan takut, aku hanya ingin balikin ini Cowok berkemeja putih yang lengannya digulung hingga siku itu menyodorkan tas lempang berwarna biru pucat Napasnya agak tersengal, dadanya naik turun dengan cepat Cendana menurunkan kickstand sepedanya, lalu mendekat untuk menerima tasnya Ia lekas memeriksa isinya, lalu tampak sangat lega setelah menemukan selembar kertas yang memiliki banyak bekas lipatan dan tampak lusuh Cendana mendekat kertas itu seraya menelit napas panjang-panjang Pertanda bertapa berharganya benda itu untuknya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Cendana berucap kepada cowok yang telah menyelamatkan tasnya sambil membungkuk Sama-sama, untung masih keburu Balas cowok hitam manis itu setelah meredam rasa heram melihat gadis di depannya Yang tampak sangat peduli pada selembar kertas lusuh Sampai-sampai ucapan terima kasihnya berkali-kali Melihat kepanikan Cendana saat memeriksa isi tasnya tadi Anggapan cowok itu benda berharga semacam ponsel atau dompet yang dipastikannya Tahu-taunya hanya selembar kertas Lain kali lebih hati-hati kalau lewat sini Cendana hanya menganggup Ia mengembalikan kertas tadi ke dalam tasnya Lalu berbalik menghampir sepedanya Tunggu Suara cowok itu sempurna mengunci langkah Cendana Cowok itu mendekat setelah Cendana memutar badan Sikumu berdarah, katanya Cendana bahkan lupa dengan luka itu Yang penting tasnya sudah kembali Ia memeriksanya ketika cowok itu sudah mengeluarkan tisu Dan plaster luka dari ransel abu-abunya Tanpa permisi cowok itu meraih lengan Cendana Menyeka darah di sikunya Lalu memasanginya plaster luka Sepanjang proses itu Cendana punya peluang memperhatikan lekuk wajah cowok itu dalam-dalam Alisnya tebal Rahangnya tegas Hidunya memang tidak terlalu mancung Tapi pas untuk ukuran cowok Dan bibirnya Entah bagaimana harus membahasakannya Tau-tau Cendana ingin menatapnya lebih lama Sayang Kesibukan cowok itu dengan sikunya tak sampai semenit Kalau dibiarin takutnya infeksi Cowok itu berucap sambil mengembalikan sisa tisu ke ranselnya Terima kasih Sama-sama Cowok itu tersenyum manis Ralat Terlampau manis untuk sepagi ini Membuat Cendana kesulitan menarik nafas Hingga wajahnya terlihat aneh Sepanjang cowok itu tersenyum Jantung Cendana berdetak aneh Belum pernah semisterius ini Hatinya mendadak berbunga-bunga Ada apa ini Pikirnya dalam hati Yaudah Aku duluan ya Kalimat pamit cowok itu Mengangkat Cendana dari perasaan entah Yang membuat damai seolah berpusat padanya Di sepersekian menit sebelumnya Cendana hanya mengangguk seraya tersenyum Setelah cowok bercelana bahan itu Mengayuh sepedanya dan mulai menjauh Cendana baru kepikiran untuk menanyakan namanya Namun Ah sudahlah Kini ia hanya bisa memandangi Punggung pahlawannya semakin menjauh Dan menikmati sensasi yang ditimbulkan Oleh sikap melindungi dan penuh perhatiannya Beberapa waktu kemudian Setelah Cendana tiba di sekolah Gue pikir lo gak masuk Kemben banget datang di menit-menit krusial Ranum Teman duduk Cendana berucap Sambil menyiapkan buku dan alat tulis Untuk pelajaran pertama Tadi ada jamret What? Terus Apaannya yang diambil? Lo gak diapa-apain kan? Ranum dibekuk rasa khawatir Matanya melotot Cendana hanya menggeleng seraya tersenyum Membuat Ranum mengernyit Kenapa lo malah senyum-senyum? Untung ada dia Senyum Cendana melebar Saat terbayang wajah cowok tadi Kalau Tuhan mempertemukan mereka lagi Cendana pastikan akan mengajaknya kenalan Siapa? Melihat ekspresi bahagia di wajah orang yang habis dijamret Membuat Ranum bertanya-tanya Niat Cendana untuk cerita soal cowok itu urung Ketika Pak Hasan, wali kelas mereka Masuk bersama seseorang Kelas yang tadinya gaduh mendadak senyap Selamat pagi Selamat pagi Pak Jawab mereka serentak Hari ini sekolah kita kedatangan guru baru Yang akan mengajar matematika di beberapa kelas Salah satunya kelas ini Untuk perkenalan lebih lanjut Saya persilahkan langsung kepada Pak Jati Orang bernama Jati Maju selangkah Kemudian menyapu pandang wajah siswa-siswi di depannya Ia langsung memberi salam Dan mulai perkenalan singkat Di hari pertamanya bergabung di SMA Nusa Bangsa Perkenalkan Nama saya Jati Andres Siregar Selama berada di lingkungan sekolah Kalian bisa memanggil saya Pak Jati Tapi kalau ketemu di luar Terserah Mau pakai Pak atau enggak Enggak masalah Saya harap Kita bisa saling membimbing Dan menciptakan banyak hari Yang patut dikenang Tanpa jati sadari Senyum manis yang ia tebar Sejak tadi membuat cewek-cewek dalam kelas itu meleleh Mereka menyimak dengan antusias Kata-perkata yang diucapkan guru muda menawan itu Banyak yang hampir tidak mampu mengalihkan pandangan sedetik Ganteng banget ya Bisik ranum di telinga cendana Cendana yang melongo ke depan kelas tidak merespon Bukan saking melenakannya wajah guru baru itu Tapi ia belum bisa percaya Bahwa sosok pahlawannya sekarang malah jadi gurunya Ya Jati adalah cowok bersepeda itu Cowok pertama yang berhasil menyentuh sisi langka di hati cendana Yang belum pernah terjama selama ini Karena berusaha mengelak fakta itu Membuat cendana masih mematung hingga kini Peredaran tatapan jati dalam upaya mengenali wajah-wajah penghuni kelas pertamanya ini Tiba-tiba terhenti di satu titik Saat manikmatanya menemukan wajah tirus yang dihiasi tahi lalat dekat bibir Wajah itu pasti jauh lebih cantik Jika tidak digelayuti sesuatu yang membuatnya kurang akrab dengan senyum Namun bukan hal itu yang membuat jati memperhatikannya Hingga menumbuhkan kerutang halus di dahinya Jati yakin Siswi yang sekarang salah tingkat karena ditetapnya lama-lama Adalah cewek yang ditolongnya tadi pagi Yang merasa selembar kertas lusuh Jauh lebih berharga dari semua istitasnya Cendana lekas mengeluarkan buku pelajarannya Ketika tiba-tiba tatapan jati berlabuh di matanya Ia membuka asal halamannya dan pura-pura tekun membacanya Dadanya sesak tak beraturan Saat pahlawannya mengayuh sepeda dan menjauh sebelum mereka sempat kenalan Cendana berdoa diri agar suatu saat bisa bertemu lagi dengannya Tapi tidak secepat ini Terlebih harus hadir sebagai gurunya Terdengar suara pahasan pamit dan mempersilahkan jati untuk memulai pelajarannya Cendana belum berani menegakkan kepala Takut tatapan jati belum bergeser darinya Jam pelajaran berlangsung Dalam hati jati bergumam Ternyata seperti ini rasanya jadi guru Jujur, jati belum menemukan feelnya Namun pengalaman pertamanya ini tidak terlalu buruk Matematika adalah pelajaran favorit cendana Namun tidak kali ini Kejadian yang berlangsung cepat sebelum ini memenuhi benaknya Membuatnya tidak fokus Diam-diam ia memutar kembali kejadian tadi pagi Mulai dari bangun tidur Mungkin ada bagian yang hanya halusinasi Hal itu dipicu rasa tidak rela Menemukan pahlawannya berwujud guru dalam kelas ini Saat jampulan sekolah Beberapa meter dari tempat biasa yang memarkir sepedanya Langkah cendana memulan melihat ada sepeda lain di sana Karena di sekolah ini tidak ada murid lain yang menggunakan sepeda Cendana yakin itu sepeda jati Karena itu cendana mempercepat langkahnya Bermaksud segera meninggalkan sekolah itu sebelum jati muncul Namun hampir bersamaan setelah cendana meraih setang sepedanya Jati pun tiba mengambil alis sepeda di sebelahnya Lagi-lagi hati cendana bergetar lembut Ternyata markir sepeda harus di sini ya Cendana hanya mengangguk samar Lalu beralih pura-pura membenahi posisi tas selempangnya Tadinya aku markir asap dekat posat pam Kayaknya satpam yang mindahin ke sini deh Pakai gak bilang pula Aku sampai bingung nyari ing Jati tertawa renyah Bermaksud mencairkan suasana Sebenarnya ia ingin mengobrol banyak dengan cendana Tapi gadis itu malah kelihatan tidak nyaman Kamu emang pendiam ya Tadi aku perhatiin di kelas Kamu juga jarang ngomong Cendana hanya tersenim datar Oh ya Lukanya gimana Udah gak apa-apa Sekali lagi terima kasih pak Atas bantuannya Sama seperti tadi Cendana berucap sambil membungkukan badan Sudah sewajarnya seseorang sedemikian sopan pada gurunya Tapi menurut Jati Gadis di depannya ini terlalu kaku Ia lebih suka bicara dengan seseorang sambil bertatapan Kayaknya kita searah deh Pulangnya barengan aja yuk Jantung cendana langsung berdetak kencang Bagaimana ini Pikirnya dalam hati Otak cendana langsung berputar cepat mencari bahan penolakan Maaf pak Tapi hari ini saya gak langsung pulang Mau mampir ke suatu tempat dulu Oh Gitu Yaudah Aku duluan ya Setelah Jati mengayuh sepedanya hingga melewati gerbang Cendana mengutuk kebodohannya Kenapa juga harus menghindar Bersambung ke bab dua Buah Terima kasih telah menonton Kanata